Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak semuanya kelas 9 yang berbahagia di rumah yang masih PCJ semoga kalian masih sehat selalu di rumah ya dan harapannya semuanya bisa segera disetujui oleh orang tua kalian untuk mengikuti belajaran atap muka di sekolah selanjutnya anak-anak semua bahwa pada pertemuan hari ini kita masih membahas mengenai fungsi kuadrat kalau kemarin kita sudah belajar mengenai bentuk umum bersama kuadrat kemudian mencari bayangan-bayangannya lalu kita bisa menentukan persamaan jumlah simetri dan bisa menentukan nilai minimum dan nilai maksimum dari suatu fungsi kuadrat nah pada pertemuan hari ini kita akan gas ya pembelajaran kita langsung menuju ke inti jadi kita nanti intinya adalah menggambar sketsa menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat karena seperti hanya fungsi-fungsi yang lain jadi kalau ada sebuah fungsi nanti kita pasti akan menggambar atau mendapatkan memperoleh grafiknya atau kurvanya langsung saja kita buka untuk menggambar sketsa grafik fungsi kuadratnya nah dalam menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat itu ada beberapa tahapan dalam menggambar nanti yang pertama kita harus menentukan titik potong grafik dengan sumbu koordinat x nya dengan memotong sumbu x nanti y nya sama dengan 0 dan memotong sumbu y jika x nya sama dengan 0 kemudian menentukan koordinat titik balik dari fungsi kuadrat dengan cara menentukan persamaan sumbu simetri dan mencari hasil bayangan dari sumbu simetri tersebut dengan dan c menentukan beberapa titik bantu yang dilalui grafik dan yang terakhir adalah menghubungkan titik-titik yang diperoleh dari langkah a sampai c dengan hati-hati sehingga nanti terbentuk kurva yang mulus lanjut saja ini untuk teorinya yang selanjutnya kita akan langsung praktek membuat skecak grafik fungsi kuadrat nah disini sudah diberikan permasalahan disuruh membuat grafik fungsi e kuadrat ditambah 5 e ditambah 6 yang pertama adalah kita harus menentukan persamaan sumbu simetri dulu ini sumbu simetri rukusnya adalah x sama dengan min b per 2a min b per 2a ini kita masukkan dari angka-angka yang ada di fungsi ini a a nya itu 1 b nya 5 dan c nya 6 maka diperoleh x sama dengan min 5 per 2 kali 1 maka min 5 per 2 selanjutnya yang kedua menentukan nilai maksimum dan nilai minimumnya atau nilai minimum disini kita bisa memastikan karena disini e kuadrat itu positif maka nanti kita mendapatkan nilai minimum karena apa ketika nilai maksimum nanti apabila a nya itu kurang dari 0 atau negatif a nya a itu merupakan koefisien dari e kuadrat nah nilai minimum diperoleh jika a nya lebih besar dari 0 atau a nya bernilai positif nah kebetulan disini e kuadrat plus 5 x plus 6 a nya disitu 1 itu lebih dari 0 maka a nya positif maka disini nanti kita akan mendapatkan nilai minimumnya gitu ya maka kita nanti akan menghitung satu per satu dengan memasukkan ini x nya min 5 per 2 ke dalam persamaan fungsi kuadratnya maka x ini kita ganti kita substitusi dengan min 5 per 2 diperoleh min 5 per 2 dikuadratkan ditambah 5 kali min 5 per 2 jangan lupa ditambah 6 ini terpotong fotonya jadi mohon maaf ini ada tulisan ditambah 6 saya tulis aja disini ditambah 6 disini ini seperti itu ini juga ditambah 6 oke itu maka diperoleh min 5 per 2 dipatratkan hasilnya adalah 25 per 4 dikurangi 5 kali min 5 hasilnya 25 per 2 jadi menikatif ditambah 6 maka kita samakan penyebutnya 4 4 bagi 4 1 kali 25 sini 25 4 bagi 22 kali 25 sini 50 4 kali 6 24 maka diperoleh 49 dikurangi 50 per 4 hasilnya adalah min 1 per 4 ini kita mendapatkan minimumnya selanjutnya kita disitu memperoleh titik balik koordinat titik balik itu diperoleh dari koordinat x fx jadi dari yang lagi bersama jumlah simetri koma minimumnya akan diperoleh min 5 per 2 koma min 1 per 4 ini nanti sebagai puncak membuat fungsi kwadrat membuat kurva fungsi kwadrat selanjutnya kita menentukan beberapa titik dengan memperoleh dari bayangan dari bayangan dihitungkan saja tidak usah dikules ini kita buat sebuah tabel x dan y kita masukkan dari min 3 min 2 min 1 0 1 min 5 ini boleh apa namanya bebas nanti kalian bisa dimulai dari min 2 dimulai dari min 5 silahkan yang pasti nanti titiknya min 5 ada 5 titik dalam membantu untuk memperoleh gambar yang mulus maka kita tuliskan f min 3 diperoleh dengan min 3 dikuleskan ditambah 5 kali min 3 ditambah 6 maka kita hitung dengan dikurangkan 15 tambah 6 kita tuliskan 0 maka diperoleh titik min 3 0 sama dengan yang jalan dengan yang pertama f min 2 maka kita tuliskan min 2 ditambah dengan 5 kali min 2 ditambah 6 maka diperoleh 4 dikurangkan 10 ditambah 6 diperoleh ini selanjutnya ini sama waktu itu terus sampai nanti kita memperoleh titik koordinat sebagai pembantu untuk membuat grafik atau kurva fungsi kuadrat ini ada min 3,0 min 2,0 min 1,2 setelah kita peroleh ini kita tuliskan di dalam tabel disini sehingga nanti semuanya lengkap terus kita tuliskan koordinatnya disini min 3,0 min 2,0 min 1,2 0,6 1,12 dan min 5,6 selanjutnya kita akan membawa titik-titik di yang sudah kita peroleh tadi dari min 5,6 kita tuliskan disini lalu min 3,0 terus titik baliknya disini min 3,2 min 5,2 dan min 1,4 tadi disini tempatnya titik baliknya terus kemudian min 2,0 lalu min 1,2 lalu 0,6 dan disini 1,12 lupa yang belum ditulis terus kemudian beberapa titik ini bisa kita hubungkan satu per satu akan membentuk sebuah kurva namanya ini adalah kurva parabola jadi bentuknya seperti ini pandangnya ini perlu kalian pahami kalau membuat titik jangan sampai terlalu sedikit dengan terlalu sedikit diimbang 5-7 titik itu sudah cukup miringlah 5 kalau bisa biar nanti kurvanya bisa mengurus ini seperti ini gambarnya kita buat sumbu X dan sumbu Y sumbu X ini adalah yang kanan ini sumbu Y adalah yang kanan atau atas bawah seperti itu dari titik koordinat tadi yang ini kita masukkan ke dalam sumbu dalam garis sumbu sumbu Y dan sumbu Y akan terbentuk sebuah grafik seperti ini bisa dipahami semuanya insyaallah itu mengenai contoh soalnya selanjutnya ini ada coba aja dulu kamu kerjakan di rumah kira-kira nanti seperti apa grafiknya kemudian nanti sebagai pengingat jangan lupa untuk mengerjakan ini mencoba ini kerjakan di rumah dan nanti seolah ada presensi untuk kalian dan jangan lupa mengisi presensi meskipun masih PCJ tetapi presensi tetap berjalan karena sebagai tanda kalau kalian sudah masuk ke materi alhamdulillah cukup hanya ini dulu untuk materinya dan jangan lupa bahwa minggu ini adalah minggu pertama di bulan November otomatis nanti di akhir November nanti ada ujian akhir semester dan masih tersisa 3 pertemuan lagi nanti insya Allah kita akan belajar pertemuan berikutnya mengenai transformasi geometri transformasi geometri dibaca saja di buku di bab 4 nanti supaya kalian sudah mempersiapkan diri nanti ada beberapa sub-bab yang harus kalian pahami dan nanti sebagai perasaan untuk mengikuti ujian akhir semester oke itu dulu jangan lupa tugasnya ini coba aja dulu nanti seperti apa ikuti aja alur dari setiap cara-cara yang sudah saya sampaikan tadi mulai dari langkah pertama menentukan kesamaan jumlah simetri kemudian langkah yang kedua menentukan nilai maksimum atau nilai minimum kemudian langkah ketiga adalah menentukan keperluan titik balik dan yang keempat adalah menentukan beberapa bayangan lalu yang kelima adalah memperoleh titik koordinat dan merefeksikan atau menuliskan dalam sumbu garis sumbu ini nanti akan terbentuklah sebuah kurva yang membentuk kurva atau grafit persamaan kuadrat atau fungsi kuadrat oke itu dulu Alhamdulillah jazakumulahu khairah atas perhatiannya disyukuri Alhamdulillah jazakumulahu khairah semoga Allah wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati